Hah? Kamu cerai? Dalam hukum itu tidak ada dikenal harta gonogini. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat 1, harta setelah menikah itu menjadi harta bersama, termasuk juga dengan hutang-hutang dan piutang menjadi milik bersama. Biarpun istilah harta gonogini itu tidak ada di dalam istilah hukum, namun di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan Pasal 36 itu dijelaskan tentang tiga pembagian harta gonogini. Pertama, harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum menikah, baik itu dia beli sendiri ataupun diwariskan atau dihadiah orang. Yang kedua, harta masing-masing. Di sini yang dimaksud harta masing-masing adalah harta yang diperoleh setelah menikah dari hibah, warisan, wasiat untuk mereka masing-masing. Yang ketiga itu adalah harta pencarian, harta yang diperoleh dari hasil bekerja setelah menikah. Cara membagi harta gonogini itu ada tiga. Pertama, jika tidak ada perjanjian peranikah, harta yang diperoleh setelah menikah itu menjadi harta bersama. Yang kedua, jika pasangan sepakat melakukan pembagian harta, mereka dapat membuat perjanjian yang sesuai. Yang ketiga, jika tidak ada kesepakatan pembagian harta, maka dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk yang non-muslim dan pengadilan agama untuk yang muslim. Itu dia tips harta gonogini. Kalau mau aman dan oke, bersama toke pasti oke.